Visi kami adalah mewujudkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi perguruan tinggi bereputasi global dengan keunggulan integrasi ilmu, keislaman, keindonesiaan, dan juga sains. Sebagai strategi dalam rangka merealisasikan visi tersebut, kerangka pengembangan jangka panjang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta disusun dalam empat tahapan pengembangan atau milestones sebagai berikut. Capaian pertama adalah Capacity Building for Research University, yakni dari tahun 2015 hingga 2019. Yang kedua adalah Capacity Strengthening for Excellence Research University di tahun 2020 hingga 2024. Kita saat ini berada pada tahapan ini. Target ketiga adalah Expanding Global Partnership and Engagement, yakni di tahun 2025 hingga 2029. Dan akhirnya kita berharap bisa mencapai globally recognized Islamic University. Misi pertama menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang inovatif dan kreatif berbasis teknologi informasi dan sesuai kebutuhan global. Misi kedua menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis riset yang bermutu dan unggul untuk pengembangan keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan daya saing bangsa. Misi ketiga menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat luas secara berkeadilan. Misi keempat menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam kultur organisasi yang profesional, akuntabel, berintegritas, dan entrepreneurial. Untuk memudahkan pelaksanaan misi pada tataran yang lebih teknis dan operasional, keempat poin misi tersebut diuraikan dalam tujuan strategis yang mencakup sembilan butir. Tujuan strategis pertama adalah mengembangkan kualitas pembelajaran yang berbasis penelitian, teknologi informasi, dan inovasi. Ada empat sasaran strategis yang perlu di-highlight. Yang paling penting adalah kemantapan dan pengembangan program studi. Dan Win Jakarta telah memiliki 78 program studi, dan mayoritas adalah program sarjana S1. Nah, untuk ke depan, Win Sarip Bidaya Tulah Jakarta berupaya untuk memantapkan dan meningkatkan kualitas program studi magister dan doktor. Ini menjadi karakter khusus dari pengembangan universitas menjadi research universitas. Tujuan strategis kedua adalah meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa pada tingkat nasional dan internasional. Langkah-langkah strategis yang kita lakukan adalah, pertama, melakukan berbagai kegiatan pembinaan mahasiswa sesuai dengan ADI-ART dan penduruan kegiatan dari masing-masing organisasi mahasiswa. Kedua, secara periodik setiap tahun akan dilakukan audit internal terhadap organisasi dan kegiatan kemahasiswaan. Ketiga, memberikan kesejahteraan kepada mahasiswa dalam bentuk Universitas Islam Negeri Syarif Bidaya Tulah Jakarta menawarkan berbagai sumber beasiswa yang bisa diakses para mahasiswa secara kompetitif dan transfer. Tujuan strategis ketiga adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai daya saing dalam dunia global. Untuk meningkatkan kualitas lulusan, kita melakukan berbagai kegiatan yang memperkuat aspek soft skill dari mahasiswa. Kita mendorong dan memfasilitasi dema dan UKM agar menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi pada entrepreneurship atau kewirausahaan. Kita berikan ruang kepada mahasiswa untuk mengundang para pakar dari berbagai bidang sehingga mahasiswa mendapatkan nilai tambah yang maksimal. Tidak lupa, sesuai dengan identitas kampus Islam, kita berusaha meningkatkan ketakwaan mahasiswa dengan mendorong ibadah sholat berjamaah di Masjid Surin Center dan kultub dalam tiga bahasa. Dalam konteks moderasi beragama, kita memfasilitasi seluruh sivitas akademika bekerjasama dengan para wakil dekan di bidang kemahiswa untuk menyelenggarakan kegiatan yang memperkuat komitmen kebangsaan, bersikap toleran, dan anti-kekerasan. Tujuan strategis keempat adalah menghasilkan penelitian dan publikasi yang berkualitas serta pengabdian pada masyarakat yang berbasis riset. Kiri khas dari world class university itu yang paling penting adalah publikasi internasional di jurnal internasional yang berikutasi. Dalam hal ini, Winsaribidaitullah Jakarta merupakan perbuan tinggi yang telah memproduksi lebih dari 800 dokumen skopus. Dan oleh karena itu, dalam hal publikasi ini ditargetkan jumlah yang lebih besar. Minimal dalam tahun depan itu seribu dokumen skopus yang dihasilkan oleh Winsaribidaitullah Jakarta. Tujuan strategis kelima adalah meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional. Jika kita bicara tentang kerjasama dengan company atau dunia usaha, maka kita bekerjasama dengan BUMN, swasta, baik itu berskala nasional, regional, maupun internasional. Kemudian, berbicara tentang kerjasama dengan lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan pendidikan, kita juga terbuka. Bekerjasama dengan lembaga manapun, baik nasional maupun internasional. Semua kerjasama tersebut dapat berjalan dalam kerana akademis maupun non-akademis. Bentuknya bisa berupa pemagaman kerja untuk mahasiswa, kerjasama riset, seminar atau kajian, maupun dalam bentuk pengaklian terhadap masyarakat. Tujuan strategis ke-6 adalah mengembangkan layanan dan fasilitas yang berkualitas, kondusif, dan inklusif. Insya Allah, WIN Serkutu Jakarta akan mengembangkan perasaan terpadu. Kedepan memang fasilitas ini kita akan terus benahi. Tujuan strategis ke-7 adalah penguatan sistem manajemen perguruan tinggi yang berlandaskan Good University Governance, University Performance Improvement, Competitive Academic University, dan Global Recognized University. Good University Governance adalah pembenahan secara transparan, accountable manajemennya, sehingga terbuka semua sekitar akademik tahu informasi yang ada di universiti ini. University Performance Improvement, ini selalu kita perbaiki kinerja universiti ke depan, baik itu akademik maupun non-akademik. Kemudian kita benahi juga untuk Competitive Academic University dari sisi kurikulum dan juga akreditasi. Saya kira WI Jakarta akreditasi sudah A, Indeks Kinerja Utama, para pimpinan yang menghendaki universitas kita mendapat pengakuan secara global. Sebetulnya memang sudah banyak diketahui, terutama Islamic Study. Jadi kalau orang mau belajar Islamic Study, pasti larinya ke UU. Tujuan strategis ke-8 adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Hampir 80-40 persen dosen kita itu bergelar doktor, jadi dosen kita yang masih master itu kita support terus untuk mengambil S3, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk meningkatkan kualitas sistem kita, biasa kita mengadakan beberapa pelatihan, sampai yang mau guru besar pun ada istilahnya sekolah guru besar atau pelatihan untuk menjadi guru besar. Kita tingkatkan begitu pula untuk tenaga kependidikan. Tujuan strategis ke-9 adalah pembentukan kelembagaan yang memiliki keunggulan entrepreneurship. Hal ini terkait dengan pengembangan lembaga struktural dan juga non-struktural yang dimiliki oleh UIN Syarif Hidayatul Wah, Jakarta. Saat ini telah ada 8 lembaga struktural dan 33 lembaga non-struktural. Lembaga non-struktural inilah yang akan menjadi garda terdepan untuk pengembangan entrepreneurship. Pengembangan di UIN Jakarta tentu perlu upaya bersama. Perjuangan harus dilanjutkan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Mari kita berjuang bersama memajukan bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.